allahu akbam rumusnya hidup itu me kalau me nanti dapat diri kamu menolong, ditolong Allah menyayangi, disayangi Allah membantu, dibantu Allah memaafkan, dimaafkan Allah hari ini hari lapang hari lapang, itul fitri setahun nisar, medok ponjol salam salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa selamat berjumpa dengan saya Mas Prasojo di acara Sair dan Siar di channel Youtube Romba Nawari Songho bersama Biyu Romba Fiyahi Ma'ruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentu saja pemirsa ini penasaran dengan Sair-Sair yang selama ini sudah mengudara di mana-mana dan juga masyarakat tidak paham tapi belum tentu tapi belum tentu bagaimana Promo Pia ini membuat acara di saat ini Sair dan Siar ini maksudnya yaitu inspirasi dari profesi saya kan sudah lama berdakwah di masyarakat dengan cara naga dan dakwah jadi saya ceramah mengajak teman-teman gue berpada wabarakatuh itu nanti di selat-selat ceramah saya kasih lagu bersair dan memang Sairnya ini ada niatan untuk mengajak meskipun lagu tapi memang lagu dakwah tapi penasaran kita selama ini saya sangat mengenal di hati nurani dan sebagainya itu apakah inspirasinya diperoleh dari mana saat apa gitu kalau inspirasi itu tidak tentu Pak sesuai dengan judul lagunya kadang-kadang di ijala kadang-kadang pas melihat apa bahkan juga kadang-kadang pas hati merasakan apa itu juga bisa tapi yang sering saya dapat inspirasi itu di kamar mandi betul itu kalau di kamar mandi itu enggak ada yang ganggu di suasana itu eh lah sehingga inspirasi itu banyak muncul di situ saya kira itu bukan hanya saya lho Pak ternyata teman-teman itu yang yang apa ya seprofesi itu hampir sama ide itu muncul di kamar mandi hehehe apakah juga sambil menikmati ropa apa ya 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 untuk yang kali ini barangkali akan mengetengahkan yang saya dikemas dalam rekreasi rebana waris sudah mulai tahun 97 sekarang ya ada yang waktu itu berada lewat mengikuti perkembangan VCD DVD sekarang itu tuh ini mengikuti ini akan kita kemas lagi supaya masyarakat lebih mengikuti kalau judulnya yang akan kita tayangkan pertama ini adalah sesuai dengan bulan awal saya buat lagu judulnya lebaran lagu lebaran ini tahun kemarin juga sudah ditayangkan tapi belum ada penjelasan ya lagunya menjelaskan bahwa di bulan sawam itu ada tradisi di masyarakat itu halal-halal saling simakologi saling minta dan memberi maaf kepada sesama terutama kepada orang tua kepada guru sesuatu tetangga dan semuanya langsung dari kita itu kan sudah sudah membudaya-budaya-budaya kita harus kita pertahankan tanpa tarikan dan dia budayanya bang harus kita pertahankan kita tarikan karena itu adalah kearifan lokal bagi kita orang Jawa dan juga orang Timur Indonesia kita harus bangga Pak jadi bangga dengan tradisi yang sudah ada karena kita kan kadang-kadang gak bangga dengan milik kita sendiri ya kita harus bangga ini budaya tinggalnya para sesuatu bulan kita meskipun ada yang mengatakan bahwa halal-halal itu itu Monggol itu pendapat mereka tapi saya tidak tidak ke situ dan yang jelas selama kita hidup di dunia kan berhubungan dengan manusia ya bukan siapapun bukan hanya dengan sesama muslim dengan orangtua dengan suami istri anak tetangga teman siapapun namanya orang berhubungan kan pasti juga punya salah ya itu kepada siapapun maka ada jadi yang mengatakan al-insanu mahamdul khotok wanisyan manusia itu tempat salah dan lupa berarti Hai manusia ini punyanya hanya dua itu punyanya hanya salah dan lupa kedudungan iya kata-kata kan itu harta milik Allah kan begitu kalau saya jawabkan harta milik Allah ilmu milik Allah bahkan tubuh kita ini milik Allah nyawa sekalipun milik Allah apapun milik Allah salah dan lupa itu milik kita harus mengakui bahwa kita itu banyak salah banyak lupa makanya salahku lupa ku kalau kita itu salah dengan siapapun supaya melakui kesalahan berbunnya 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 berbun-bun yang saya tahu ya kalau kita itu baru salah dengan siapapun supaya melakui kesalahan segera-berbunnya setelah setahun sekali coba kita lihat di masyarakat siapapun merasa bersalah dia merasa bersalah soal ke siapapun lepaskan 40 juga pun terhubung di lepaskan di lepaskan tanpa dipaksa masuk ini akan kita hilangkan saja jangan itu ini tradisi yang sudah berjalan dengan baik harus kita lestarikan maka ajaan-ajaan melalui lagu lebaran tadi meskipun sudah dikemas selama sepanjang masa mudah-mudahan itu juga harapan kedepannya kan sepanjang masa lagi tetap dikenali ya ya menyebab tiap sawal itu mengingatkan supaya merestarikan budaya yang namanya halal-halal saling silaturahmi itu ya ya itulah kompensa mungkin yang perlu dibahas pada kesempatan kali ini bisa menyampaikan banyak lebar tentang lagu lebaran mungkin kita perdengarkan lagi ya monggo kita kita simak lagunya dulu ya ini kalau di TV ya iklannya ya nilai tapi belajar lagi monggo disimak bareng-bareng lebaran bersama grup Sulawad Rebana waris-waris lagi selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! Hari ini hari lebar hari lebar hari lebar hari lebar hari lebar Gitul fitri setahun nisan Medok konjol salam-salaman Saling maaf memaafkan Hari ini hari kemenangan Bagi semua umat listah Sesudah kuasa sekulah Soang-soang itu dah sungguh Paru, pencu paru, jalan naparu Ibu yang kuyuk Merkongan ke ajungu paru Soang keman Bareng-bareng karang sama kata Hati senang Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmat income Hari ini hari lebaran Ditul fitri setahun nisan Mendok konjol salam-salaman Saling maaf memaafkan Hari ini hari kemenangan Bagi semua umat Islam Sesudah puasa sebulan Kawan Bapak Ibu dosun gemar Teruk, baju baru jeladang teruk Kuyang kuyuk, berpengangguk baju baru Sulung keman, baru-baru karos anak kakak Hati semua karena hari lebaran Salatullah, Salamullah Al-Toha Rasulullah Salatullah, Salamullah Al-Hayasin Habibullah 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 Demikian Pemirsa, lagu-lagu yang kita dengarkan bersama-sama dan juga bisa kita lihat di channel Youtube Rebana Walisomo Seragin. Terima kasih Pemirsa, mari kita kembali ke Beliung Romokema Alupesan. Barangkali ada pesan yang perlu disampaikan lebih mendalam tentang lagu tadi kepada Pemirsa semuanya. Terima kasih Pemirsa, pesan saya yang pertama bahwa kita harus membudayakan banyak minta maaf, ya maksudnya kepada Allah jelas banyak istighfar kan, kemudian juga minta maaf kepada siapapun yang pernah disalahi. Malah saya itu pernah dipesani guru saya, Pemirsa. Pemirsa, pesannya begini, Ma'ruf aku pesan ke Awakmu oleh bahasa Jawa, Awakmu yang ketemu ke Sopo, wain yang ngentiwai, saat durungi pisang, ya. Ojo lari ngelakon di loro iki, yang disuruh melakukan dua hal, ngelakon itu yang pertama, Awakmu yang luo ngapura, siapa tahu saat kamu tadi ngomong-ngomong berbicara-bicara Jawa itu ada salahnya. Ya, itu, nanti kalau habis itu kamu misalnya dipanggil Allah, mending kamu sudah enggak pernah salah dengan orang-orang tadi. Yang kedua, di Dawit, kenyumun dungo. Karena kita tidak tahu Allah itu mengabulkan doa itu dari mulut siapa, ya. Cita-cita kita ini dikabungkan Allah atau pikiran kita dihijab oleh Allah itu belum tentu dari doa kita sendiri. Mungkin bisa doanya orang lain. Orang tua bisa, tetangga, mungkin pengemis yang kita kasih sotakom atau siapapun. Itu dua hal itu. Makanya, mari kita biasakan seperti itu. Yang kedua, halal pihalal atau lebaran ini budaya tinggalannya para seseorang kita, para ulama-ulama terdanggu. Dan ini budaya baik, mari kita listahkan. Hanya saja, karena saat ini baru pandemi COVID-19, ya maksudnya kita harus taat pada perakuan pemerintah. Itu dilarang mudik, ya jangan mudik. Intinya kan demi kesehatan, demi keselamatan kita sendiri. Kan sekarang sudah mudah kan, teknologi sudah canggih. Minta maaf kan tidak harus ketemu-ketemu. Lewat WA bisa, video kalau bisa. Kalau misalnya orang tuanya nggak bisa, ya minta tolong anak atau cucunya. Saya kira nggak apa-apa gitu. Maka, ya saya mengucapkan minta maaf kepada seluruh berdasar, ke rumah, ya. Yang selama ini tidak berjumpa karena ada COVID-19 ini, ya. Sebesar apapun kesalahan saya dan keluarga, ya. Mohon untuk dimaafkan di bulan yang baik ini. Itu juga sebaliknya, Pak, ya. Dan kalau ada teman-teman siapun yang salah jauh kita, loh, kami sudah kami maafkan. Karena ilmunya begini, Pak. Ini sedikit saya tambah. Jadi saya dapat pelajaran, Allah itu sebenarnya tinggal kita, Pak. Tinggal di prasangga, gitu. Artinya begini, Rumutnya hidup itu meh. Kalau meh, nanti dapat dih. Kamu menolong, ditolong Allah. Menyayangi, disayang Allah. Membantu, dibantu Allah. Memaafkan, dimaafkan Allah. Itu gitu. Tapi pekerjaan yang paling berat itu memaafkan. Oh, maaf. Mesti bener-bener berat harus kita. Karena kalau kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita juga tidak dimaafkan. Tidak maafkan Allah, subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan, dengan pertemuan ini, Pak Yalil, acara ini, Allah mengampuni justru kita. Kita semuanya. Apalagi dengan judul lebaran ini, mengawali perjumpaan kita. Mudah-mudahan, di lain kesempatan, kita bisa ketemu lagi. Iya, insya Allah. Bukan itu, lagunya judulnya banyak-banyak. Kita ikuti terus. Kita juga perdana, karena momennya pas lebaran. Demikian, Pak Yalil, untuk itu ikutilah terus, Sakir dan Siar, bersama, Romokema Rupeslamuddin di channel YouTube Rp. 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 Akhirnya, sampai di sini. Dan terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon berima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.